Bismillahirrahmanirrahim Yaitu harus berwudu, harus menghadap Qiblat Ataukah tidak disyaratkan Pendapat yang lebih rajeh dan ini dipilih oleh banyak ulama Seperti Syauqani, kemudian para ulama Asirin Seperti Syabin Bas, Yusaymin, Abdul Qadil Khudir Dan yang lainnya bahwasannya Sujud syukur tidak disyaratkan seperti apa yang disyaratkan dalam sholat Kenapa? Sholat paling minimal satu rakaat Adapun sujud tidak sampai satu rakaat Hanya sujud saja Maka dia tidak dihitung sebagai sholat Karenanya tidak disyaratkan toharah Kemudian tidak disyaratkan menutup aurat Maksudnya bagaimana? Maksudnya ibu-ibu misalnya dapat berita Ternyata anaknya lulus atau bagaimana Dia tidak dalam kondisi berjilbab Pakai baju, misalnya tidak pakai kerudung Dia boleh sujud syukur Allahu Akbar, sujud syukur Kemudian dia baca doa Sujud biasa Subhanallah rupiah la'ala Wabi hamdi Subhanallah rupiah la'ala Wabi hamdi Dan tidak harus disyaratkan apa yang disyaratkan dalam sholat Bahkan Allah mengatakan saat ini tidak menghadap Qiblat Tidak sempat lihat Qiblat Mana dia sujud tidak jadi masalah Berbeda dengan sholat Kenapa? Karena sujud tersebut bukan sholat Dia ibadah tersendiri Jadi tidak disyaratkan padanya Apa yang disyaratkan dalam sholat Allah alam